Kita beralih ke informasi lain, sodara petugas lapas pemuda Madiun menggagalkan penyelundupan narkoba yang disembunyikan dalam sebuah kitab suci. Sepasang suami istri ditangkap petugas lapas pemuda kelas 2A Madiun saat hendak menyelundupkan sabu ke dalam lapas. Petugas curiga dengan barang bawaan pengunjung. Dari hasil penggeledahan diketahui, kedua pelaku menyelundupkan hampir 15 gram sabu dengan menyelundupkannya dalam sebuah kitab suci. Keduanya kini telah diserahkan ke Polresta Madiun. Petugas kami memeriksa pengunjung berinisial PWG dan JS yang merupakan suami istri dan dilakukan penggeledahan secara intensif terhadap barang bawaan. Dan petugas menemukan kejanggalan atau kecurigaan dalam kitab suci yang dibawa yaitu Al-Quran dan kemudian dilakukan pemeriksaan secara intensif. Dan betul kecurigaan tersebut bahwasannya ada serbuk putih yang mencurigakan yang diduga narkotika jenis sabu-sabu. Terima kasih.